Oke, kami juga mendapatkan beberapa gambar-gambar Pak sebenarnya dari kondisi di bandara di Duga tersebut. Ini juga untuk mengonfirmasi ada kepulan asap hitam, itu benar-ti gambar-gambar yang memang diambil di tempat terbakarnya pesawat tersebut ya Pak? Ya, Duga kami belum tahu pasti sebetulnya, karena ini masih di sebatas informasi-informasi yang kami dapat. Kalau dari PORES sendiri, kami belum mendapatkan gambar atau kutu resmi. Apakah polisi juga membuka kemungkinan ini soal adanya kelompok bersenjata dibalik kejadian ini, Pak? Kalau dari pihak kepolisian, kami menduga dilakukan oleh kelompok. Terminal Bersenjata yang dipimpin oleh Egyanus Kogulia. Namun, ini masih kami dalami lebih lanjut. Demikian. Baik. Polisi menduga hal tersebut didasarkan apa, Pak Ignatius? Ya, karena memang kelompok tersebut itu selalu mengumpulkan aktivitas jangguannya di wilayah Duga. Mereka selalu berpindah-pindah. Oke. Ini kalau dari pihak SUSI-R, apakah menginformasikan ke lima penumpang yang terbang ini, tujuan pergi ke sana untuk bekerja atau untuk apa, Pak? Ada informasinya? Terkait dengan informasi tersebut, kami tidak mendapatkan kepastian karena kami hanya mendapatkan informasi manifest penerbangan itu kelima penumpang tersebut dengan tujuan ke ARO. Oke. Ini jadi total enam orang itu satu pilot dan lima penumpang atau enam itu hanya penumpang, Pak? Enam itu satu pilot dan lima penumpang. Oke. Jadi total ada enam, satu pilot dan lima penumpang dan sampai sejauh ini belum bisa diketahui ya, Pak, kondisi ke enam orang di dalam pesawat tersebut seperti apa? Benar. Kami masih menunjukkan perkembangan situasi dari Flores Duga. Baik. Pak Ignatius, terima kasih banyak untuk informasinya sejauh ini. Semoga komunikasinya semakin lancar sehingga semakin jelas. Terutama untuk kondisi para penumpang, satu pilot dan lima penumpang yang ada di dalam pesawat SUSI-R tersebut. Terima kasih, Pak Ignatius, untuk bergabung siang ini di Kompas TV. Sehat selalu, Pak. Sudara pesawat SUSI-R dengan nomor registrasi PKBVY dilaporkan hilang kontak terbakar di lapangan terbang distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua, Penggundungan pada selasa pagi. Pesawat yang dipiloti Kapten Philips Mark Martens itu take off dari Bandara Moses Kilangin, Timika, Papua Tengah pada pukul 5.34 waktu Indonesia Timur. Pesawat membawa enam orang penumpang, termasuk pilot, menuju Bandara Paronduga, Papua, Penggundungan. Pesawat dijadwalkan kembali mendarat di Timika sekitar jam 7 pagi waktu Indonesia Timur. Namun hingga jam 9 lebih 12 diperoleh informasi pesawat sudah terbakar. Dan saudara inilah nama-nama penumpang pesawat SUSI-R PKBVY yang hilang kontak di Duga, Papua. Total ada lima penumpang saudara yaitu Remanus Ganikmeye, lalu Winda atau Minda Wandikbo. Yang ketiga adalah Pelamus Guiyangge, lalu yang keempat ada Meita Guiyangge, dan juga Wetinawe yang diinformasikan adalah bayi.